Halo semuanya, Silvia disini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menghapus histori pencarian video youtube di iphone. Oke, langsung aja kita masuk ke youtube. Nah, di bagian pencarian, disini kelihatan ya teman-teman histori pencarian videonya. Disini sebenarnya kita bisa menghapus satu per satu ya teman-teman dengan cara digeser aja yang mau dihapusnya. Misalkan yang cara mencari efek instagram yang sedang viral kita tinggal geser aja ke bagian kiri. Disini ada tombol hapus. Tapi ini harus dihapus satu per satu. Nah, gimana sih cara menghapus langsung semuanya? Caranya seperti ini, kita masuk ke profil kita. Terus tap di bagian pengaturan di kanan atas. Pilih kelola semua histori. Nah, disini ada hapus. Di bagian icon pencarian. Tap hapus aja. Terus tap di bagian hapus semuanya untuk menghapus semua historinya. Hapus hari ini untuk menghapus histori hari ini dan sebagainya. Disini aku coba hapus semuanya aja. Tap hapus semua. Terus tap hapus. Tap OK. Oke, disini kita coba keluar dulu aja. Tunggu beberapa saat. Nanti historinya itu bakalan hilang sendiri ya teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat disini. Sekarang, histori penelusuran atau pencarian video YouTube-nya udah hilang semuanya teman-teman di iPhone. Nah, karena tutorialnya udah berhasil. Jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!